Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur. Seperti yang terlihat dari video warga ini yang memperlihatkan material yang terbawa banjir lahar dingin dari Gunung Ile Lewatolog menuju lokasi perkampungan dan menerjang rumah-rumah warga. Sementara berdasarkan keterangan dari Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai mengatakan data sementara yaitu ada 14 warga yang tewas dengan rincian 2 ditemukan di desa Lama Wolo, 6 orang ditemukan di desa Amakaka dan 6 ditemukan di desa Tanjung Batu. Sementara 37 orang warga lainnya masih dilaporkan hilang dengan rincian 24 warga di desa Waimatan dan 13 di desa Tanjung Batu. Pihak BPBD setempat bersama tim gabungan dari unsur TNI dan Polri dan juga relawan serta warga masih terus melakukan pencarian hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!